Raja Wali Emas, Jilip 12. Kembali ayah dan anak berpandangan, bertentangan mengadu kekuatan kemauan yang sama kerasnya. Aku mendengar rejekan si bangsat Bengkui, berkata Cia Hwigan, suaranya perlahan penuh penyesalan, bahwa anakku lagi tergilagilah pada seorang laki-laki perusaku wanita. Bahwa bengsan ini sudah merusak penghidupan seorang gadis murid Hoa San Pai yang ditinggalkannya untuk menikah dengan anak Song Bun Kwei. Sekarang agaknya ia menjadi penyebab kematian istrinya itu dan dia sekarang menempel engkau. Ayah, semua itu bohong belaka. Semua itu terjadi bukan karena kesalahan bengsan tentang aku, bukan dia yang menempel, melainkan aku sendiri yang tak dapat berpisah lagi daripadanya. Bergerak-gerak alis matu Cia Hwigan. Hem, ini pendapat seorang bocah masih hijau. Cintamu mudah berubah dan berganti-ganti. Orang ini lebih baik mati daripada merusak hidupmu dengan pedang yang tinggal sepotong itu Cia Hwigan melompat ke depan dan menyerang bengsan lagi. Ayah, kalau kau hendak membunuhnya, kau boleh melihat anakmu menggeletak tanpa nyawa lebih dulu. Licu berseru keras dan cepat dia menyambar Leong Chu Kiam dari atas tanah, langsung diabacokan ke lehernya sendiri. Anak gila. Pedang buntung di tangan Cia Hwigan terlepas meluncur ke arah licu dan menghantang Leong Chu Kiam di tangan gadis itu. Hebat sekali sambitan ini yang merupakan kepandayan istimewa dari si Raja Pedang, sehingga Leong Chu sendiri tidak sanggup mempertahankan pedangnya yang runtuh terlepas dari tangannya. Gadis ini menangis dan menutupi mukanya. Ayah, kau boleh bunuh dia, tapi aku pun tidak sedih lagi hidup di dunia ini, tangisnya. Cia Hwigan menarik napas panjang. Ia sangat sayang kepada putri tunggalnya ini. Ia hidup hanya berdua dengan puterinya karena ibu licu sudah semenjak dulu meninggal dunia. Bagaimana ia dapat merelakan anaknya mati? Tadipun ia hanya ingin menyelami hati licu, sampai di mana perasaan yang dianggap cinta kasih oleh anaknya itu terhadap bengsan kakek ini maklum betapa hancur dan sakitnya hati licu oleh karena sikap dan perlakuan bengkui kepadanya. Dan kakek ini maklum pula bahwa meskipun di mulutnya tidak pernah menyatakan sesuatu, namun di dalam hatinya gadisnya itu tentu menaruh penyesalan kepada ayahnya sendiri, karena sesungguhnya dialah yang dahulu menjodohkan anaknya itu dengan bengkui. Bengkui merupakan pemuda pilihan Chia Hui Gan untuk anaknya yang hanya mentaati kehendak ayahnya. Setelah pilihan itu ternyata keliru, sekarang anaknya mencari pilihan hatinya sendiri, bagaimana dia tega untuk menghalanginya. Sebetulnya, sejak dahulu ketika untuk pertama kali bertemu dengan bengsan, memang Chia Hui Gan menaruh rasa simpati yang besar terhadap pemuda ini dan diam-diam dia mengakui bahwa bengsan sebetulnya lebih cocok untuk menjadi jodoh putrinya. Akan tetapi sekarang pemuda itu selain sudah menjadi duda yang ditinggali anak, keadaannya juga tidak normal lagi, kehilangan ingatan dan lupa akan kepandainya sama sekali. Kau memang bandel, akhirnya dia berkata. Baiklah, kalau kau memang sudah yakin akan cinta kasihmu terhadap bengsan, akan tetapi kelap jangan kesalahkan ayahmu kalau kau kecewa. Ayah, terima kasih, ayah, licu menubruk dan merangkul ayahnya sambil menangis. Sudahlah, kita harus segera pergi dari sini, kita tak boleh mengacau di tempat orang lain. Hem, bocah itu hanya akan memancing datangnya banyak musuh ketaisan. Licu tidak memberi komentar apa-apa atas ucapan ayahnya barusan, Melainkan dengan girang ia lalu menggandeng tangan bengsan sambil menariknya dan berkata, Bengsan, hayo kau ikut aku ketaisan. Bigoat, kenapa kita ketaisan bengsan bertanya seperti orang bingung. Mulai sekarang kita akan tinggal di sana, kau ikutlah saja dengan aku dan jangan banyak bertanya. Bengsan mengangguk-angguk. Baiklah, baiklah, kita ketaisan, aku menurut dan tak akan membantah asal selalu berada di dekatmu. Melihat dan mendengar ini Cia Huygan menggeleng kepalanya dan diam-diam ia berdoa kepada Tuhan Semoga keputusan yang diambil oleh anaknya itu tidak keliru dan tak akan merusak penghidupan anaknya di kelak kemudian hari. Atas pertanyaan Lichu, dalam perjalanan menuju Taisan itu Cia Huygan menceritakan apa yang telah terjadi di kota Raja. Seperti yang sudah diceritakan pada bagian depan, Para orang gagah berusaha untuk menggagalkan rencana jahat yang diatur oleh Pangeran Lu Xiaowong bersama Ho Ai Semwong. Di antara mereka itu terdapat pula Cia Huygan dan anaknya Lichu sendiri yang pergi menyusul rombongan kaisar untuk melindunginya. Adapun Cia Huygan pergi ke kota Raja untuk menghukum muridnya yang murtad dan burhaka. Telah dituturkan pula di bagian depan betapa kaisar akhirnya terhindar dari malapetaka pencegatan Ho Ai Semwong dan anak buahnya serta teman-temannya. Sebagian besar adalah jasa bengsan yang terlebih dahulu secara sembunyi sudah menjumpai kaisar di tengah perjalanan dan mengajukan usul supaya-supaya kaisar diam-diam kembali ke kota Raja dan menyuruh orang lain menggantikan kaisar di dalam joli. Seperti yang telah kita ketahui, Ho Ai Semwong tertipu dan usaha mereka tidak saja hancur berantakan, malah mereka pun akhirnya tewas. Adapun Cia Huygan yang mencari muridnya, tan bengkui di kota saja, datang dalam saat yang kebetulan pula. Pemberontakan telah pecah, penyerbuan para pemberontak ke dalam isana sedang terjadi. Akan tetapi, alangkah kaget hati mereka ketika tiba-tiba, tidak saja muncul para pengawal yang serba lengkap dan kuat, juga muncul banyak sekali anggota peklian pai di bawah pimpinan tan hok yang gagah perkasa. Lebih hebat lagi kekagetan para pemberontak ketika tiba-tiba muncul pula kaisar sendiri yang memimpin tentaranya untuk menghancurkan barisan pemberontak yang menyerbu. Sudah terang bahwa kaisar pergi ke utara dengan rombongannya, mengapa tiba-tiba bisa berada di situ? Keadaan menjadi kacau balau dan para pemberontak itu lantas berkurang semangatnya. Apalagi di pihak kaisar terdapat orang-orang gagah, terutama sekali Chia Hui Gan yang mengamuk seperti seekor naga terbang dan masih ada lagi raksasa muda tan hok yang mengamuk dengan anak buahnya yang gagah. Chia Hui Gan yang sengaja mencari muridnya, akhirnya dapat berhadapan muka dengan Beng Kui yang berpakaian seperti seorang jenderal besar dan sedang mengamuk dengan pedannya, Leong Chu Kiam. Alangkah kagetnya ketika tiba-tiba dia melihat gurunya. Akan tetapi Beng Kui malah menegur. Suhu, mengapa Suhu menghalangi cita-cita Teo Chu yang tinggi? Keparat, kau membuat malu gurumu saja dengan perbuatanmu yang hina. Mulai saat ini aku bukan gurumu lagi. Aha, jadi Suhu juga berpandangan picik seperti licu dan merasa sakit hati karena Teo Chu menjadi menantulus Yeo Wong? Apakah Suhu tidak melihat bahwa kalau Teo Chu kelak menjadi menantu kaisar dan calon kaisar, masih belum terlambat untuk menikah dengan Sumo Yi dan Suhu sendiri tentu memperoleh kedudukan tinggi? Bangsat, tutup mulutmu dengan amarah meluap-luap Chia Hui Gan menyerang. Beng Kui menangkis dan melakukan perlawanan. Tapi betapapun juga, pedang pusaka Lyong Chu Kiam di tangannya tidak mampu membantu banyak terhadap serangan-serangan gurunya yang lihai bukan main itu. Apalagi ketika Beng Kui melihat betapa barisan yang dipimpinnya itu mulai berantakan dan cerai berai karena memang kalah kuat, hatinya lalu menjadi risau dan permainan pedangnya kacau balau. Kesempatan ini dipergunakan oleh Chia Hui Gan untuk mendesaknya dan pada saat yang baik, puncak kiri Beng Kui dapat tertusuk oleh pedang gurunya. Ia menjerit dan melompat ke belakang, menghilang di antara anak buahnya yang mulai berlarian ke sana kemari mencari jalan keluar. Chia Hui Gan cepat mengejar karena ia bermaksud membunuh bekas muridnya itu, namun Beng Kui sudah mendapatkan seekor kuda dan sudah lari jauh. Demikianlah pengalaman Chia Hui Gan di Kota Raja. Kaisar sendiri lalu menyatakan terima kasih kepadanya, akan tetapi Chia Hui Gan tak lama berdiam di Kota Raja, melainkan terus menyusul putrinya. Ia mendengar bahwa pencegatan rombongan kaisar dapat digagalkan serta dihancurkan pula. Akan tetapi dengan hati kecut ia juga mendengar bahwa putrinya telah terluka dan ditolong oleh bengsan. Dan kisah ini ia dengar daripada anggota Pek Lian Pai yang masih tertinggal di tempat itu karena terluka. Chia Hui Gan tidak percaya lagi kepada bengsan setelah kekecewaannya pada bengkui. Jika kakaknya seperti itu, mana bisa adiknya baik pula? Dengan hati khawatir ia cepat-cepat melakukan perjalanan menyusul keminsan dan akhirnya ia menyaksikan semua kejadian yang membuat hatinya menjadi penuh kegelisahan akan hari depan putrinya. Setahun lebih licu merawat bengsan dengan penuh kesabaran dan penuh cinta kasih. Melihat keadaan putrinya itu yang rela mengorbankan segala hal untuk bengsan yang masih saja belum kembali ingatannya, Chia Hui Gan merasa terharu dan kasihan sekali. Oleh karena keadaan bengsan yang boleh dibilang telah berubah menjadi seorang yang lemah, maka Raja Pedang ini lalu mengembeleng putrinya dengan ilmu yang lebih tinggi agar kelak sepeninggalannya licu dapat mempertahankan diri dari segala bahaya yang menimpannya. Memang Chia Licu seorang gadis yang hebat, jarang bandingannya di dunia ini. Cintanya terhadap bengsan benar-benar cinta yang murni dan suci, cinta yang tidak dikotori nafsu, tidak tercemar oleh keinginan menyenangkan diri sendiri. Oleh karena sifat cintanya yang mulus inilah maka ia tahan menderita segala tekanan batin. Bengsan masih menganggap Licu sebagai bigoat. Dia masih saja belum mendapatkan kembali ilmu-ilmu silatnya. Sering kali Chia Hui Gan menyatakan kekhawatirannya kepada putrinya itu dengan kata-kata nasihat. Licu, keputusan hatimu untuk mengorbankan diri demi cintamu kepada Bengsan, Aku sebagai orang tua tidak akan mengganggu gugat lagi. Akan tetapi engkau harus mengerti bahwa keputusan ini memancing datangnya banyak musuh. Sudah pasti Song Bun Kwei akan membalaskan anaknya yang kematiannya. Dia anggap karena kesalahan Bengsan juga wanita yang bernama Kuahong, murid Hoa San Pai itu, Hmm, kiraku dia juga merupakan ancaman bahaya dalam hidupmu kelak. Belum lagi kalau kita ingat kepada musuh-musuh Bengsan yang amat banyak dan yang semuanya terdiri dari orang-orang sakti. Aku tidak takut, ayah, jawab Licu gagah. Biarkan mereka datang, orang-orang jahat itu. Aku akan membela Bengsan mati-matian. Pula, ayah berada di sini, aku takut apalagi ucapan terakhir ini bernada manja. Butek Yamong Chia Hui Gan menggeleng-gelengkan kepalanya yang sudah mulai penuh rambut putih. Tentu saja aku akan melindungimu selama aku masih hidup, Licu. Akan tetapi, kau harus mengerti bahwa usia manusia ada batasnya, demikian pula kepandayan. Menghadapi musuh-musuh Bengsan itu, biarpun aku sendiri maju kiranya masih belum cukup kuat. Oleh karena itu, mari bantulah aku dalam pembuatan rencanaku yang sudah lama ku pikir dan ku ciptakan. Rencana apakah, ayah? Kita harus dapat membuat tempat kita ini menjadi tempat yang tidak mudah dikunjungi orang luar. Aku sudah mempunyai rencana lengkapnya. Kita minta bantuan penduduk di kaki gunung untuk mengerjakannya dan kurasa dalam waktu setahun tempat kita ini akan menjadi tempat persembunyian yang takkan gampang-gampang dimasuki orang luar, biarpun mereka memiliki kepandayan tinggi. Semenjak terjadi percakapan ini, Chia Hui Gan lalu mencari bantuan tenaga para penduduk di kaki gunung dan mulailah rencananya itu dibuat. Ia memilih sebuah puncak yang amat indah pemandangannya dan nyaman pula hawa udaranya, pula puncak ini dikelilingi oleh jurang yang terjal dan tak mungkin dilalui manusia. Bagian-bagian yang dapat digunakan orang untuk mendaki puncak, sengaja digugurkan sehingga bagi orang luar tampaknya tempat itu tak mungkin didatangi. Menurut rencana kakek ini mereka akan membuat jalan rahasia ke puncak, melalui terowongan buatan di bawah tanah. Terowongan ini selain tidak tampak dari luar, juga di dalamnya dipenuhi alat-alat rahasia sehingga bagi orang-orang luar amat berbahayalah untuk melaluinya, andai kata dia dapat menemukan pintu terowongan juga. Selain alat-alat rahasia juga terowongan ini dibangun berliku-liku, banyak cabangnya dan mudah sekali menyesatkan orang. Akan tetapi untuk membuat semua ini membutuhkan tenaga dan waktu. Dan kekhawatiran Cia Hui Gan tentang musuh-musuh besar Beng San ternyata terbukti ketika pembuatan jalan terowongan itu baru mulai dibuat. Pada waktu itu matahari baru saja terbit dan penduduk kaki gunung sudah berkumpul dan mulai bekerja mengangkuti batu-batu yang dibutuhkan untuk pembuatan terowongan. Cia Hui Gan dan Cia Licu sedang mengatur pekerjaan dan berada di puncak, di tempat terbuka yang akan dibangun menjadi tempat tinggal mereka. Beng San juga berada di situ, duduk di bawah sebatang tohon besar. Orang muda ini sekarang nampak sehat, wajahnya segar dan agak gemuk malah, akan tetapi sepasang matanya kehilangan cahaya yang biasanya bersinar tajam dan aneh. Sekarang bahkan kelihatan seperti orang bodoh. Pakainya bersih dan ia nampak tersenyum-senyum gembira memandang ke arah licu. Ia merasa heran sekali mengapa orang-orang itu sibuk hendak membuat rumah, akan tetapi seperti biasa ia tidak mengganggu istrinya. Di pagi hari yang sejuk ini timbul bermacam-macam pertanyaan di dalam otaknya yang tidak sehat. Kenapa istrinya menyebut tayah kepada orang tua yang katanya seorang ahli pedang berjuluk Butek Yamong bernama Cia Hui Gan? Ia sekarang sudah ingat bahwa ayah dari istrinya adalah Song Bun Kwei. Tetapi mengapa Song Bun Kwei malah tidak kelihatan? Memang aneh istrinya sekarang. Kelihatannya begitu mencinta padanya, akan tetapi kenapa amat berubah sehingga tidur pun mereka berpisah? Diam-diam dia merasa kecewa dan berduka, akan tetapi dia tidak berani membantah. Kalau istrinya marah dan meninggalkan dia, celaka mendadak terdengar kegaduhan hebat. Orang-orang berteriak-teriak dan ada pula yang memekik kesakitan, disusul suara gerengan seperti binatang buas mengamuk. Ada pula yang menjerit-jerit ketakutan disusul ketawa melengking. Cia Hui Gan dan Licu kaget sekali dan cepat mereka memandang. Apalah yang mereka lihat membuat keduanya berubah mukanya. Para pekerja lari cerai berai dan malah ada yang sudah roboh karena amukan dua orang yang bukan lain adalah Song Bun Kwei Kwei Elun dan Kua Hong. Dengan gerakan-gerakannya yang luar biasa, kakek tua berpakaian putih ini menggereng-gereng dan kadang-kadang melengking seperti orang menangis sambil menghantam ke kanan-kiri merobohkan para pekerja yang tidak sempat lari menjauhkan diri. Lebih hebat dan mengerikan lagi ialah sepak terjangkuah yang duduk di atas Raja Wali Emasnya yang menyambar-nyambar dari atas dan menyebar maut kepada para pekerja. Kasihan sekali para penduduk kampung yang tidak mempunyai ilmu kepandayan silat itu. Mereka berusaha lari menyelamatkan diri, akan tetapi hanya sedikit saja yang berhasil. Sebagian besar tak mampu lagi menyelamatkan diri dan terpaksa harus menjadi korban keganasan dua orang itu. Apalagi mereka hanyalah petani-petani yang tidak berkepandayan. Andai kata mereka memiliki ilmu silat sekalipun belum tentu mereka akan dapat menghindarkan diri dari dua orang yang memiliki kepandayan dasyat dan keganasan seperti iblis itu. Melihat kejadian ini, tentu saja Butek Tiamong Tia Hui dan merasa dadanya bagaikan dibakar. Kemarahannya tak dapat ia tahan lagi dan serentak ia lalu mencabut pedang dari belakang tunggung, meloncat ke depan dan mementak keras. Iblis jahat songbun kau wei dan kau tentu siluman betina syikwa murid Hoa San Pai. Hari ini kalian berani datang ke Taisan membunuhi orang-orang yang tidak berdosa, aku Chia Hui Gan bersumpah akan membasmi kalian pedangnya segera digerakkan dan secepat kilat ia menerjang kepada songbun kau wei. Kakek ini pun sudah siap sedia, cepat mengelak daripada sambaran sinar pedang yang luar biasa itu sambil memutar pedangnya sendiri untuk balas menyerang. Sementara itu Licu juga sudah melompat maju dan menggerakkan Liong Chuk yang membantu ayahnya. Akan tetapi dari atas terdengar suara ketawa mengikik dan menyambarlah sinar kehijauan lima buah banyaknya ke arah ayah dan anak itu. Chia Hui Gan dan Licu melompat ke samping sambil menggerakkan pedang menangkis. Terdengar suara keras dan bunga api munkrat menyilaukan mata. Licu merasa betapa telapak tangannya tergetar, maka diam-diam dia terkejut bukan main. Alangkah kuatnya wanita yang naik burung Raja Wai itu. Sambil tertawa-tawa Kuah Hang juga sudah meloncat turun dari atas punggung Raja Wali yang segera terbang dan hinggap di atas puncak tohon besar sambil mengeluarkan bunyi melengking nyaring. Empat orang musuh besar itu kini saling berhadapan, masih belum bergerak lagi setelah gebrakan pertama tadi. Bagaimanakah Kuah Hang bisa datang bersama-sama Song Bun Kwei di puncak Taesan? Hanya hal kebetulan saja. Ternyata bahwa Song Bun Kwei yang merasa sakit hati terhadap bekas mantunya itu tidak jauh meninggalkan Taesan. Ia selalu menanti saat baik untuk menculik dan membunuh Beng San. Akhirnya pada pagi hari itu ia melihat Kuah Hang menunggang burung Raja Wali naik ke Taesan. Giranglah hatinya karena ia dapat menduga bahwa kedatangan tokoh baru yang menggemparkan ini pasti akan memusuhi Beng San. Maka ia segera menyusul naik dan melihat Kuah Hang menghajar para pekerja. Ia pun lalu turun tangan menyerbu. Yang amat berat dihadapi bagi Song Bun Kwei hanyalah Butek Yamong. Maka apabila ia mendapat kawan yang kosan, ia tidak takut. Sementara itu Kuah Hang sengaja datang ke Taesan karena ia sudah mendengar tentang keadaan Beng San yang kehilangan kepandainya. Ia ingin sekali menyaksikan dan jika betul demikian berarti ia akan dapat segera membalas sakit hatinya. Pada saat ia melihat Song Bun Kwei membantunya, ia tidak berkata apa-apa, malah tidak peduli sama sekali. Tia Hui Gan sudah sangat marah melihat banyak penduduk menjadi korban keganasan Kuah Hang, maka dia langsung membentak, Perempuan liar, kenapa datang-datang kau mengacau tempat orang. Aku bukan perempuan liar, bukan pula mengacau tempat orang. Kuah Hang menjawab sambil tersenyum mengejek. Aku datang untuk membawa suamiku pulang. Kau pergilah. Di sini tidak ada suamimu, lagi pula kenapa kau harus mencari suamimu di tempat orang. Yang kata Tia Hui Gan, nada bicaranya seperti balas mengejek. Kuah Hang mulai marah, dia tahu si Raja Pedang barusan menghinanya. Itulah suamiku, kata Kuah Hang sambil menunjuk Beng San yang masih duduk di bawah pohon, dijaga oleh licu yang begitu melihat gelagat kurang baik langsung menghampiri pemuda itu untuk dijaganya. Namanya Tan Beng San sambung Kuah Hang. Kau perempuan tak tahu malu, mengakui laki-laki lain sebagai suami sendiri bentak Tia Hui Gan. Tia Hui Gan, kenapa kau begini tak tahu malu? Anak perempuanmu yang bermuka tebal itu telah melindunginya. Hem, apakah hanya begini saja orang yang memiliki julukan Kiamong? Ternyata hanya orang rendah Kuah Hang memaki kalang kabut. Wajah Tia Hui Gan menjadi merah bukan main, matanya bersinar-sinar memancarkan api kemarahan. Iblis wanita, kau sebenarnya siapa dan apa maksudmu ke sini bentaknya? Hi, perempuan muda, jangankah sembarangan bicara Song Bun Kwei juga amat kaget mendengar ucapan Kuah Hang dan cepat memaki. Beng San suami anakku, sekarang dirampas oleh anak orang suciya ini, kenapa kau berani mengakunya sebagai suami? Apakah kau orang yang dulu melahirkan anak di tempatku, ditolong oleh Bigoak? Kuah Hang mengeluarkan suara ketawa mengejek. Kalian orang-orang tua tahu apa? Dengarlah baik-baik. Manusia bernama Tan Beng San itu, yang sekarang duduk di sana seperti patung hidup, sebelum dia menikah dengan Kuhe Bigoak, dia sudah lebih dahulu menjadi ayah dari anakku. Akulah orang yang paling berhak atas dirinya, dan siapapun hendak menghalangi akanku bunuh mampus. Hei, Beng San, hayo kau ikut denganku. Apakah kau tidak ingin menengok anakmu? Beng San hanya melongot, sama sekali ia tidak ingat lagi siapa adanya wanita yang bicara tidak karuan itu. Suara dan wajahnya serasa ia kenal baik, akan tetapi ia sudah lupa lagi kapan dan dimana. Beng San memijit-mijit keningnya, mengingat-ingat. Hoho, nanti dulu songbun KWI berseru sambil tertawa mengejek. Bukankah kau yang bernama Kuahong, anak murid Hoa San Pai? Aku sudah banyak mendengar tentang kau. Orang bilang bahwa kau telah menjadi istri Kuai Atong si bocah tua gila. Kalau kau punya anak, tentulah anakmu dengan Kuai Atong itulah. Kau murid Hoa San Pai jangan banyak membohong di sini. Tutup mulut busukmu, tua bangka gila Kuahong membentak sambil mencabut pedang pusaka Hoa San Pai. Buka matamu dan lihat ini. Aku ketua Hoa San Pai, bukan murid lagi, tahu. Ini adalah pusaka Hoa San Pai, berada di tangan ketua Hoa San Pai. Pedang pusaka ini kelak akan memenggabatang lehermu karenakah sudah berani berkurang ajar kepadaku. Sekarang hendak ku pakai membasmi orang-orang yang berani merampas bengsan. Hahaha, bagus, bagus. Keluarga Chia memang patut dibasmi. Mari ku bantu kau kata songbun kawe yang cerdik dan licin. Semenjak tadi Chia Hui Gang hanya berdiri dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Ia merasa susah dan malu sekali. Sebagai seorang tokoh Kang Ou yang kenamaan tentu saja ia tahu akan peraturan Kang Ou. Dua orang yang datang ini memang berhak atas diri bengsan, yang seorang bekas kekasih bengsan, dan yang seorang lagi mertuanya malah. Memang dia dan putrinya berada di pihak yang salah. Akan tetapi mana bisa ia tidak membela licu? Tentu saja licu maklum pula apa yang dipikirkan ayahnya, maka dengan gagah ia melangkah maju dan berkata lantang, kalian bicara seakan mau menang sendiri saja. Sembun kawe, sudah jelas bahwa kematian putrimu bukan karena kesalahan bengsan, melainkan karena kuahang yang merupakan kenyataan yang menghancurkan hatinya. Malah bengsan demikian mencinta putrimu itu sehingga kematiannya membuat bengsan kehilangan ingatan. Dan kau, kuahang, kau sungguh tak tahu malu, perbuatanmu dengan bengsan itu sudah menunjukkan betapa rendah watakmu. Hubunganmu dengan bengsan terjadi di bawah pengaruh racun, akan tetapi kau begitu tak punya malu untuk menyatakan bengsan adalah suamimu. Setan betina, tutup mulutmu kuahang menjadi marah, mukanya menjadi marah dan matanya liar. Suami atau bukan dia adalah hayahan aku. Sebaliknya engkau ini bukan apa-apanya, tapi kenapa memela mati-matian? Bukankah kau yang tergila-gila kepada bengsan? Memang aku mencinta bengsan jawab licu dengan suara tegas dan sikap gagah sambil mengedikan kepala. Aku mencinta bengsan dan aku berhutang budi padanya. Sebaliknya, dia menganggap bahwa aku adalah istrinya yang sudah meninggal. Demi cintaku dan demi untuk membalas budi, aku akan melindunginya dengan taruhan nyawa dan ragaku. Apabila kalian berdua manusia-manusia berhati iblis bermaksud membunuh atau menculiknya, kalian harus lebih dulu dapat membunuh aku. Bagus, memang aku hendak membunuhmu kuahang menjerit dan anak panah-anak panah pada ujung cambuknya menyambar. Terang-terang-terang. Licu menangkis dengan liong cukiam. Ujung tiga batang anak panah itu patah semua sedangkan yang dua buah tidak mengenai pedang pusaka sehingga terhindar daripada kerusakan. Bukan main marahnya kuahang melihat betapa dalam segedrakan saja senjatanya telah rusak oleh pedang lawan yang ternyata amat kuat itu. Ia mencabut hoasan pokiam dan menerjang lagi. Licu menangkis lagi dan kali ini ia terhuyung mundur dengan tangan sakit-sakit. Pedang di tangan kuahang sama sekali tidak rusak. Hal ini tidak aneh karena hoasan pokiam juga merupakan sebatang pedang pusaka yang ampuh. Sementara itu kuahang sudah menyerang lagi. Gerakannya dalam penyerangan aneh sekali, menyambarnya yang berbagaikan gerakan seekor burung. Pedang hoasan pokiam meluncur ke arah tenggorokan licu. Baru saja gadis ini hendak mengelak, ujung pedang itu sudah menyambar ke bawah membelah dada. Licu kaget dan cepat menggunakan liong cuk yang menangkis, akan tetapi lagi-lagi ujung pedang lawan tidak melanjutkan serangannya dan tahu-tahu tangan kiri kuahang yang memukul dengan gerakan pukulan Jing Tok Chiang. Licu benar-benar kaget sekali ketika tiba-tiba ada angin dingin menyambar dari sebelah kanannya. Cepat ia mengelak namun karena serangan ini memang tidak tersangka-sangka olehnya, ia terdorong hawa pukulan Jing Tok Chiang dan kembali ia terhuyung-huyung. Pada waktu itu pedang kuahang sudah mengejar pula dengan tusukan-tusukan disertai bacokan-bacokan maut yang amat sukar diketahui perubahannya. Licu, mundurlah kata Chiah Huygan sambil meloncat maju. Pedangnya menyambar mengeluarkan sinar kilat dan sekaligus ia telah berhasil mengancam pergelangan tangan kuahang dengan gulungan sinar pedangnya yang hebat. Ayia kuahang berjengit sambil menarik tangannya ke belakang, juga melangkah mundur setindak, tidak melanjutkan desakannya kepada licu. Hahaha, Raja Pedang tak tahu malu, mengeroyok seorang perempuan muda berkata songbun kwei sambil terjun ke dalam kalangan pertempuran. Dengan ilmu pedang yang sin kiam sutia segera menerjang Chiah Huygan. Sementara itu, karena tak dikaget ketika pergelangan tangannya hampir putus oleh pedang Chiah Huygan, kuahang marah bukan main. Sambil mengeluarkan pekik melengking ia kini menerjang orang tua dari taisan itu sehingga dalam sekejap mati saja butek kiam mong Chiah Huygan sudah dikeroyok dua oleh kuahang dan songbun kwei. Chiah Huygan berjuluk butek kiam mong, Raja Pedang tanpa tanding, ilmu pedang Sianli Kiam Sut adalah ilmu pedang keturunan yang asli dari pendekar sakti angin Yocu ratusan tahun yang lalu. Semenjak ratusan tahun itu, Sianli Kiam Sut boleh dibilang menjagoi di antara segala ilmu pedang. Sebetulnya, ilmu pedang ini masih bersumber dengan Im Yang Sin Kiam Sut atau boleh dikatakan cabangnya. Karena mempunyai ilmu pedang ini yang sudah dilatihnya secara sempurna maka tidak heran apabila Chiah Huygan merupakan jago pedang yang sukar dilawan. Akan tetapi sekarang ia dikeroyok oleh dua orang lawan yang bukan orang sembarangan. Sungbun Kwe I Kwe Elun adalah seorang tokoh kenamaan, malah tokoh nomor satu dari barat yang selain memiliki ilmu silat yang tinggi dan sakti, juga telah mendapatkan ilmu silat pedang Yang Sin Kiam Sut. Di dunia Kang Ong jarang ada yang mampu menandingi dirinya. Ada pun orang kedua biarpun tidak ternama dan hanya merupakan murid Hoa San Pai, akan tetapi Kwe Hang sekarang sama sekali tidak boleh disamakan dengan Kwe Hang dahulu pada saat menjadi murid Hoa San Pai. Kwe Hang telah mempelajari ilmu dari Kwe I Atong, terutama Jing Tok Chiang dan di samping ini, yang membuat ia sekarang sekaligus berubah menjadi seorang yang luar biasa adalah ilmu silat yang ia petik bersama Kwe I Atong dari gerakan-gerakan Raja Wali Emas yang sekarang menjadi teman dan binatang tunggangannya. Li Cu maklum bahwa kepandayan dua orang ini hebat sekali. Ketika dia teringat bahwa pedang di tangan Kwe Hang ternyata merupakan sebatang pedang pusaka yang ampuh, ia pun khawatir kalau-kalau ayahnya akan terdesak dan rusak pedangnya. Maka ia segera berseru. Ayah, kau pergunakan Liong Chu Kiam ini. Oleh karena Chia Hui Gan juga seorang yang bermata awas dan tadi dapat melihat betapa pedang Kwe Hang dapat menandingi Liong Chu Kiam, ia tidak mau banyak sungkan lagi. Diterimanya pedang Liong Chu Kiam pendek itu dengan tangan kirinya, lalu ia berseru. Li Cu, bawa Beng San pergi dari sini. Biar aku menandingi dua iblis jahat ini. Akan tetapi Li Cu sendiri adalah seorang pendekar yang berhati baja, mana dia sudi pergi meninggalkan ayahnya yang terancam bahaya dan melarikan diri. Tidak, ayah. Mati hidup aku harus bersamamu, aku harus membantumu. Berikan saja pedangmu kepada aku. Jangan, Li Cu. Kalau hanya menghadapi dua ekor manusia binatang ini, aku sendirian masih sanggup. Kau bawa pergi Beng San, selamatkan dia lebih dulu. Li Cu ragu-ragu dan sejenak ia berdiri memandang. Betul saja, biarpun dikeroyok dua, sepasang pedang di tangan ayahnya itu benar-benar hebat, merupakan dua gulung sinar pedang yang berlainan warna, menyambar-nyambar laksana naga di angkasa raya. Ilmu pedang ayahnya benar-benar sudah sampai pada puncaknya. Hebat bukan main sampai licu dalam suasana tegang itu menjadi kagum akan keindahan ilmu pedang Sian Li Kiam Sud yang dimainkan ayahnya. Andai kata Song Bun Kwei dan Kuah Hang mengeroyoknya tidak menggunakan pedang, kiranya tidak akan mungkin Chia Hui dan kuat mempertahankan diri. Tingkat kepandayan Song Bun Kwei tidak lebih bawah daripada tingkatnya sendiri, adapun wanita muda itu benar-benar memiliki ilmu silat yang aneh dan mukjizat sekali. Baiknya dua orang itu pun bermain pedang, sedangkan senjata pedang adalah permainan Chia Hui Gan semenjak kecil, yang menjadi keahliannya sehingga ia dijuluki Raja Pedang. Maka, menghadapi permainan pedang kedua orang lawannya, Chia Hui Gan merasa lebih mudah untuk tidak saja mempertahankan diri, malah balas mendesak dengan jurus-jurus yang lihai. Selagi licu berdiam bimbang, mendadak terdengar suara bentakan orang, licu, kau benar-benar memikin malu aku yang menjadi kekasihmu. Licu kaget bukan main karena tiba-tiba muncul Tan Beng Kwei bersama Hek Hawe Aku Ibu. Hek Hawe Aku Ibu segera menghunus pedang dan menyerbu ke dalam pertempuran sambil berseru kepada Song Bun Kwei. Hai 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 hai, tua bangka keparat, jangan kau perlihatkan sendiri kelihayan Yang Sin Kiam. Mana yang lebih hebat dibandingkan dengan Im Sin Kiam ilmu ku? Seperti kita ketahui dalam cerita Raja Pedang, kalau Song Bun Kwei dapat merampas kita pelajaran ilmu pedang Yang Sin Kiam, adalah Hek Hawe Aku Ibu yang berhasil merampas kita pasangannya, yaitu yang mengandung pelajaran ilmu pedang Im Sin Kiam. Dengan munculnya ahli Im Sin Kiam ini, boleh dibilang Chia Hui Gan menghadapi pasangan ilmu pedang Im Yang Sin Kiam Sud yang hebat bukan main. Tentu saja ilmu pedang ini tidak sehebat kalau dimainkan oleh satu orang seperti Beng San sebelum dia kehilangan ingatannya. Betapapun juga, baru dalam gebrakan-gebrakan pertama saja sudah terlihat betapa Chia Hui Gan menjadi sangat sibuk menghadapi serangan-serangan pasangan dari dua orang tokoh ilmu silat kelas tinggi itu. Li Chu kaget sekali melihat kedatangan bekas Su Heng dan tunangannya beserta Hek Hawe Aku Ibu itu. Ini berarti bertambahnya pihak lawan yang sangat tangguh. Juga di samping kekhawatirannya, dia menjadi marah sekali kepada Beng Kuo I. Tanpa banyak cakap lagi dia segera menerjang bekas tunangannya itu dengan pukulan-pukulan maut. Ia merasa menyesal bukan main karena ia masih belum sempat mengambil pedang lain setelah Liong Chuk Yam dipinjamkan kepada ayahnya. Haha, Li Chu. Kau tak tahu malu, melarikan laki-laki. Hah, perbuatan rendah dan hina. Tutup mulut dan jangan mencampuri urusanku mentak. Li Chu makin marah. Li Chu memperhebat serangannya. Akan tetapi dengan mudah Beng Kui dapat mengelak. Memang tingkat kepandaian Beng Kui lebih tinggi daripada kepandaian Li Chu, apalagi memang dahulu seringkali ia melatih ilmu silat kepada bekas semuanya ini, karena itu gerakan-gerakan Li Chu sudah ia hafal benar. Tiba-tiba Beng San datang berlari-lari dengan maksud hendak melerai mereka berdua yang sedang bertanding. Sejak tadi ia mendengarkan semua percepcokan dengan pikiran bingung dan hati bergebar. Ia menganggap mereka semua itu juga istrinya, bicara tidak karuhan. Selagi ia mengerahkan pikirannya untuk menyelami maksud dari semua percakapan yang ganjil itu, tiba-tiba muncul Tan Beng Kui dan di dalam kebingungannya ternyata ia masih dapat ingat dan kenal kepada kakak kandungnya ini. Kini kakak kandungnya itu bertempur melawan istrinya, tentu saja ia menjadi makin bingung dan cepat lari menghampiri untuk mencegah. Kui kau, jangan berkelahi dengan dia. Dia itu istriku tegurnya sambil menggerakan kedua tangan ke atas untuk mencegah. Ha, sudah menjadi istrinya, ya? Sejak kapan Beng Kui mengejek sambil memandang kepada Li Chu? Gadis ini menjadi merah mukanya, akan tetapi dia mengedikan kepala dan menjawab lantang, kalau betul kau mau apa? Bukan urusanmu. Digoat, dia ini adalah kakak kandungku, jangan kau bertengkar kepadanya, kata pula Beng San, suaranya penuh permohonan. Hahaha, menjadi istri seorang gila, Beng Kui tertawa dan mengejek lagi, kemudian tiba-tiba tangannya menghantam ke depan, tepat mengenai dada Beng San bluk. Tubuh Beng San terlempar sampai beberapa meter jauhnya dan jatuh bergulingan. Akan tetapi ia segera bangun kembali dan bertanya dengan matlah, terbelalak heran. Kui kau, kenapa kau memukul ku tanyanya berulang-ulang sambil melangkah maju lagi? Beng Kui tadinya girang karena kini mendapat kenyataan bahwa adik kandungnya yang dahulu lihai itu sekarang benar-benar telah kehilangan kepandainya. Tadinya pada saat mendengar berita ini ia masih ragu-ragu. Ketika tadi ia mendengar Beng San mengaku licu sebagai istri dan menyebutnya di Goat, ia tahu bahwa adiknya benar-benar sudah kehilangan ingatan. Akan tetapi hal ini belum berarti kehilangan kepandainya, karena itu untuk mencobanya ia cepat memukul. Pukulan ini cepat dan tak terduga-duga sehingga licu sendiri tidak sempat mencegah. Giranglah hati Beng Kui melihat pukulannya tepat sasaran sehingga membuat adik yang ditakuti itu terlempar dan bergulingan. Akan tetapi ia kaget bukan main melihat Beng San bangun lagi dan tidak apa-apa. Padahal pukulannya tadi ia lakukan dengan pengerahan tenaga luekang. Ia tidak tahu bahwa tenaga luekang dan hawa murni di tubuh Beng San masih ada dan secara otomatis bergerak melindungi bagian yang terpukul. Ia mengira bahwa Beng San masih liai seperti dulu. Akan tetapi melihat sikap Beng San dan mendengar pertanyaan yang berkali-kali itu ia dapat menduga bahwa Beng San masih dilindungi oleh hawa murni di tubuhnya, tapi takkan dapat mempergunakan hawa dan tenaganya untuk menyerang karena semua ilmu telah dilupakannya. Sementara itu licu marah bukan main melihat Beng San dipukul tadi. Juga ia merasa khawatir kalau-kalau Beng San terluka parah meskipun ia melihat Beng San sudah bangkit kembali dan malah mendekati Beng Kui. Karena khawatir kalau Beng Kui memukul lagi, licu mendahuluinya dan menyerang dengan hebatnya. Beng Kui tertawa-tawa dan segera melayaninya. Adapun Beng San terus berteriak-teriak mencegah mereka bertempur. Hati licu gelisah bukan main. Biarpun ia sedang berhantam dengan Beng Kui, namun ia dapat menangkap dengan pendengaran telinganya yang tajam bahwa keadaan ayahnya mulai terdesak hebat. Hal ini mengguncangkan hatinya dan mengacaukan gerakan kaki tangannya. Beng Kui anak durhaka. Lepaskan licu tiba-tiba Gia Hui dan berteriak keras. Licu, bawa Beng San pergi jauh-jauh. Akan tetapi kata-katanya itu disambut dengan ketawa mengejek oleh Beng Kui. Cia Hui gan tidak berdaya menolong puterinya karena tiga orang lawannya makin hebat mendesaknya. Rupanya karena maklum bahwa mereka menghadapi lawan yang sangat tangguh. Hek Hawe Akui Bo dan Song Bun Kui dapat bekerja sama dan mempergunakan Yang Sin Kiam Sud dan Im Sin Kiam Sud untuk mengeroyok jago pedang itu. Sedangkan Kuah Hang dengan ilmu silatnya yang tidak karuan akan tetapi dasyat sekali, terus saja melancarkan serangan-serangan maut. Licu makin gelisah dan kesempatan ini digunakan dengan baik oleh Beng Kui. Sebuah tendangan pada sambungan lutut membuat Licu roboh dan susulan totokan membuat gadis itu tidak dapat bergerak pula. Jangan pukul istriku Beng San berseru dan menubruk Licu. Akan tetapi dia pun segera lemas tak dapat bergerak karena ditotok oleh Beng Kui pada dua jalan darahnya yang penting. Kemudian sambil tertawa-tawa Beng Kui mengempit tubuh Licu dan Beng San, lalu dibawa pergi lari cepat dari tempat itu. Beng Kui, keparat. Lepaskan Licu Chia Hui dan membentak dan pedang di tangan kanannya meluncur cepat mengejar bayangan Beng Kui. Orang muda ini maklum akan kehebatan ilmu melempar pedang dari gurunya, ia menjadi pucat dan kaget sekali. Cepat ia mengelap dan merendahkan tubuh, akan tetapi tetap saja pundaknya tertusuk pedang yang meluncur dari belakang. Sambil menjerit kesakitan Beng Kui mempercepat larinya. Tubuh Licu serta Beng San masih dikempitnya dan pedang itu pun masih menancap di pundaknya. Masih untung bagi Beng Kui bahwa pada waktu itu pula Kua Hong, Hek Hawe Akui Bo dan Song Bun Kui mendesak Cia Hui Gan sehingga raja pedang ini tidak sempat lagi untuk mengejarnya. Malah kini keadaan Cia Hui Gan terdesak hebat karena di tangannya hanya terdapat sebatang pedang pendek, yaitu pedang Leong Cuk Yam karena pedangnya sendiri tadi telah disambitkan ke arah Beng Kui dalam usaha mencegah bekas murid itu menculik putrinya. Hal ini ditambah lagi dengan hatinya yang risau memikirkan putrinya, maka permainan pedang Cia Hui Gan menjadi agak kalut sehingga kurang kuat bagian pertahanannya. Kesempatan yang baik ini digunakan oleh tiga orang pengeroyuknya untuk menghujankan serangan pedang. Raja pedang itu kurang cepat dan kulit lambungnya tergores pedang di tangan Kua Hong. Darah mengucur dan membasai bajunya. Rasa perih menimbulkan kemarahan hebat dan mengobarkan semangat perlawanan Cia Hui Gan. Kakek yang gagah perkasa ini lalu mengeluarkan seruan panjang. Pedangnya yang hanya pendek saja itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung, dasyat sekali. Bunyi nyaring beradunya pedang-pedang pusaka makin sering terdengar dibarengi oleh berpijarnya bunga-bunga api. Namun tiga orang pengeroyuknya juga makin memperhebat tekanan karena mereka merasa penasaran sekali. Sambil mengerahkan tenaganya yang bukji Jat Kua Hong memutar pedang tiga kali, lalu membalikan arah pedang menusuk ke arah perut raja pedang itu. Pada saat yang sama Hek Hwe Aku Ibo dengan gerakan lemas membabat kakinya. Dua penyerangan sekaligus dari dua jurusan ini benar-benar berbahaya dan hebat. Cia Hui Gan membentak nyaring. Pedangnya berkelebat ketika menangkis sesukan Kua Hong dan pada saat itu ia harus pula meloncat tinggi-tinggi untuk menghindarkan diri dari babatan pedang Hek Hwe Aku Ibo. Detik berikutnya pedang di tangan Song Bun Kua Ibo sudah menyambar datang, menusuk punggung. Cepat ia kembali menurunkan kakinya setelah babatan lewat. Tubuhnya agak miring karena pedangnya masih tergetar dalam menangkis tusukan Kua Hong, ia tidak sempat lagi mengelak atau menangkis. Namun dengan gerakan tiba-tiba, lengan kirinya yang ditekuk itu digerakan sedemikian rupa sehingga sikunya membentur pinggir pedang Song Bun Kua Ibo. Tepat dan cepat sekali gerakan ini dan pedang Song Bun Kua Ibo meluncur lewat pinggir tubuhnya, merobek pakaian dan melukai kulit, tapi ia selamat. Bagus Song Bun Kua Ibo memuji. Song Bun Kua Ibo kagum sekali melihat betapa dalam cengkeraman maut itu lawannya masih mampu menyelamatkan diri. Selanjutnya, dengan penuh penasaran hati, ia pun mendesak terus, mainkan yang sin kiamsut yang bersifat keras itu. Tekanan makin hebat. Tia Hui Gan sudah mengerahkan seluruh tenaga, kegesitan dan mengeluarkan seluruh kemahiran bermain pedang. Namun tetap saja ia didesak terus dan tidak ada jalan keluar lagi baginya kecuali melawan mati-matian. Dia sudah menderita beberapa luka ringan. Darah membasahi seluruh pakaiannya. Ia sudah terluka di pundak, di pangkal lengan, di kedua paha, malah sebuah tusukan yang agak dalam di punggung membuat gerakannya makin lemah dan lambat. Namun semangatnya tak kunjung padam, sambil mengeluarkan bentakan-bentakan hebat kakek ini mengamuk terus seperti banteng terluka. Tiba-tiba Kuah Hang mengeluarkan suara melengking yang aneh dan ternyata kemudian bahwa suara ini adalah suara panggilan untuk burung Raja Wali Emas yang semenjak tadi bertengger di cabang pohon besar yang tak jauh dari situ. Segulung sinar kuning emas meluncur turun di barengi lengking yang seperti tadi keluar dari mulut Kuah Hang. Tiaw Hang, kakak Raja Wali, bantulah aku seru Kuah Hang sambil memperhebat desakannya kepada Cia Hui Gan. Burung itu agaknya sudah hafal akan suara dan perintah Kuah Hang. Melihat bahwa nonanya itu bertempur melawan Cia Hui Gan, ia cepat menukik ke bawah menerjang Raja Pedang itu. Tiba-tiba burung itu terbang membalik, berputaran di atas sambil memekik-mekik nyaring. Agaknya ia ragu-ragu dan merasa bingung, kemudian ia menukik lagi dengan kedua kaki bergerak-gerak menyerang. Cia Hui Gan memang sudah terdesak dan terkurung hebat sekali, sekarang mendadak ia melihat gerakan kedua kaki burung itu. Ia tidak dapat menangkis lagi dan, secara aneh sekali tahu-tahu pedang di tangannya sudah dicengkeram oleh burung itu dan dibetot terlepas dari tangannya. Cia Hui Gan tadi terkejut melihat gerakan burung itu yang ia kenal. Kemudian teringatlah ia bahwa gerakan itu mirip, bahkan tidak ada bedanya dengan gerakan Sian Li Teng Leong, beda dari menunggang naga, sebuah gerakan yang terahasia dari ilmu silatnya Sian Li Kiam Sud. Kau, kau serunya terheran-heran. Akan tetapi dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena pada saat itu tiga batang pedang sudah ambles memasuki tubuhnya. Cia Hui Gan tidak mengeluarkan suara lagi, roboh dan tewas di saat itu juga. Sungguh patut disesalkan nasib seorang Raja Pedang yang namanya sudah puluhan tahun gemilang dikagumi orang, ternyata sekarang harus mengorbankan nyawa gara-gara asmara yang telah menguasai hati putrinya. Berikan Leong Cuk Yam itu kepada ku bentak songbun KWI sambil melotot kepada kuahong yang sudah menerima pedang pusaka itu dari burung Raja Walinya. Tidak, harus kau berikan kepada ku Hek Hawe Aku Ibo membentak sambil menerjang maju hendak merampas Leong Cuk Yam yang amat diinginkan itu. Akan tetapi, sekali kuahong menggerakan kaki secara aneh, usaha Hek Hawe Aku Ibo untuk merampas pedang itu gagal dan ia hanya menangkap angin. Diam-diam nenek ini kaget sekali. Biarpun tadi dalam pengeroyokan atas diri Raja Pedang ia sudah mendapat kenyataan betapa lihainya wanita muda ini, namun tak pernah disangkanya akan demikian hebat sehingga serangannya merampas pedang dapat digagalkan hanya dengan sedikit menggerakan kaki saja. Kalian ini tua bangka tak tahu diri. Bukalah matamu baik-baik dan lihat kepada siapa kalian bicara. Kalau tidak ada aku dan Raja Wali Emasku, mana bisa kalian mengalahkan Butek Kiam Mong? Sekarang masih berlagak hendak merampas pedang? Lihat, yang di tangan kananku adalah Hoa San Po Kiam, pedang pusaka Hoa San Pai yang menandakan bahwa aku adalah ketua Hoa San Pai. Dan di tangan kiriku ini adalah Leong Kiu Kiam yang menandakan bahwa aku lebih lihai daripada Butek Kiam Mong dan tentu saja lebih lihai daripada kalian para tua-tua bangka. Mau pedang? Hai hai hai, bila kalian sudah mengidam kuburan, boleh, majulah untuk kutebas batang leher kalian. Seorang Sabtu ia menyodorkan kedua pedang itu ke depan sambil tersenyum-senyum penuh ejelkan. Hek Hwe Akui Bo dan Song Bun Kwe I saling pandang. Baru satu kali selama hidup mereka itu mereka menerima hinaan dan kekalahan dari seorang muda, yaitu dari Beng San dan sekarang ada seorang gadis muda lagi yang mengejek dan menantang mereka. Tanpa mengeluarkan suara, saling pandang ini cukup bagi dua orang tokoh itu bersepakat untuk mencoba kepandayan mereka yang sebetulnya berpasangan itu kepada gadis aneh ini. Serentak keduanya bergerak menyerang Kua Hong.